Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sehingga kita bisa melanjutkan materi pembelajaran kimia kita pada hari ini Untuk anak didik kami kelas 12 Kelas 12 Nah kemarin materi kita ya materi kimia kita sudah sampai dimana Nah kita sudah membahas tentang Kita sudah membahas tentang apa Tentang ya terakhir kemarin benzen kan begitu Nah kemudian yang awalnya kan apa Gugus fungsi kan begitu Nah jadi hari ini kita masuk ke bab baru ya Itu judulnya adalah Tentang Unsur radioaktif Nah itu akan kita masuk ke bab baru ya Yang materinya tentang apa Unsur radioaktif Nah unsur radioaktif ya Oke langsung saja ya Nah Jadi Disini ya Untuk unsur radioaktif ini memang Diperlukan Penjelasan yang detail ya Karena ini materinya cukup sulit ya Nah Jadi Kita perhatikan ya Reaktor nuklir Reaktor nuklir Digunakan untuk mengendalikan reaksi nuklir Tenaga nuklir dimanfaatkan sebagai sumber Energi Reaksi nuklir merupakan reaksi dari Unsur radioaktif Nah Apakah unsur radioaktif itu Bagaimana Sifat-sifat unsur radioaktif Dan apa saja kegunaannya Oke kita perhatikan ya Nah jadi Unsur radioaktif Ya Itu dia memiliki manfaat Dan juga memiliki bahaya Ya Nah Kemudian unsur radioaktif itu Itu dia Dia ada pada mana Pada inti atom Nah Nanti di inti atom itu dia terjadi apa Reaksi visi Dan reaksi fusi Ya Nah Jadi Apa namanya Jadi nanti Unsur radioaktif itu Dia akan memancarkan sinar alfa Sinar beta Dan sinar gamma Ya Jadi unsur radioaktif akan memancarkan sinar alfa, beta, dan gamma Nah Unsur radioaktif itu dia memiliki apa Sifat fisika dan sifat kimia Sifat fisikanya diantaranya apa Sebagai energi pengikat Sebagai energi pengikat Energi peluruhan Dan mengalami Transmutasi inti Nah Jadi Apa namanya Alfa, beta, dan gamma itu dia Ya Itu dia mempunyai Deret radioaktif Nah jadi Unsur radioaktif itu dia nanti Ya Dia memancarkan sinar alfa, beta, dan gamma Ya Kemudian Ada dia namanya Ada dia namanya Deret radioaktif Ya Itu uranium Kemudian Thorium Aktivium Neptinium Dan dia juga mempunyai pita Kestabilan Oke Nah jadi setiap Apa namanya Setiap zat radioaktif Ya Setiap zat radioaktif Itu nanti dia Akan memiliki Waktu paruh Nah Waktu paruh itu adalah Rumusnya adalah T setengah Sama dengan 0,693 Per Per apa Per lambda Ya Itu nanti akan kita Pelajari Oke Oke Ini Untuk unsur radioaktif Ya Akan kita pelajari Taukah kamu Ya Bagaimana para arkeolog Memperkirakan Usia Tulang berulang Organisme yang pernah hidup Nah Jadi Perhatikan Ya Jadi Kalau misalkan Para arkeolog Ya Arkeolog Itu bagaimana Dia menentukan Usia Usia Organisme Atau usia Tulang benulang Yang pernah hidup Nah Jadi para arkeolog Itu menggunakan Apa namanya Teknik penanggalan Radioaktif Karbon 14 Untuk Memperkirakan Usia Sisa tulang Tulang Organisme Yang pernah hidup Nah Jadi Salah satu fungsi Unsur radioaktif Ya Itu adalah Untuk Memperkirakan Usia Tulang benulang Organisme Yang pernah hidup Nah Jadi bagaimana caranya Oke Itu akan kita Pelajari nanti Ya Nah Apakah yang dimasuk Dengan radioaktif Mari kita pelajari Lebih lanjut Lebih jelas Nah unsur radioaktif Unsur radioaktif Jadi pada tahun 1985 Ya Itu ada Seorang ilmuwan Bernama W.C. Rongen Melakukan percobaan Dengan sinar Katoda Ya Ia menemukan Bahwa tabung Sinar Katoda itu Menghasilkan Suatu radiasi Berdaya tembus Besar Yang dapat Menghitamkan Film foto Selanjutnya Sinar itu Diberi nama Sinar X Nah sinar X Tersebut Tidak mengandung Elektron Tetapi merupakan Gelombang elektromagnetik Sinar X Tidak dibelokkan Oleh bidang magnet Serta memiliki Panjang gelombang Yang lebih pendek Daripada gelombang Cahaya Nah Berdasarkan hasil Penelitian dari W.C. Rongen Tersebut Maka Henry Becquerel Ya Bermaksud Menyelidiki Sinar Sinar X Nah jadi Selanjutnya Diselidikilah Ya kan Sinar X tersebut Nah Kemudian Ia menemukan Bahwa Garam-garam Uranium Dapat Merusak Film foto Meskipun Ditutup rapat Dengan kertas hitam Menurut Becquerel Hari ini Karena garam-garam Uranium tersebut Dapat Memancarkan Suatu sinar Dengan spontan Peristiwa ini Disebut dengan Radioaktivitas Spontan Ya Nah jadi Apa namanya Maka Mary Curie ini Ya Mary Curie Merasa tertarik Dengan Temuan Becquerel Nah selanjutnya Dengan bantuan Suaminya Berhasil Memisahkan Sejumlah kesil Unsur Baru Dari beberapa Ion biji Uranium Unsur tersebut Diberi nama Radium Nah pasangan Curie Melanjutkan Penelitiannya Dan menemukan Bahwa unsur Baru yang ditemukannya Telah terurai Menjadi unsur-unsur Lain Dengan melepaskan Energi yang kuat Yang disebut dengan Radioaktif Nah itulah dia Asal mulia Asal mula Kata Radioaktif Jadi Apa namanya Dengan adanya Apa tadi Uranium Yang ada di Kertas hitam Kan begitu kan Yang ada di Kertas hitam Tersebut Nah Itu setelah Dipisahkan Uranium tersebut Ya Nah Ternyata Disitu Ya Ada beberapa Biji Kan begitu Nah Nah dari Dari biji tersebut Ya dari biji tersebut Apa namanya Itu ada Dia sifat Kan begitu Sifat Yaitu Apa sifatnya tadi Dia mampu Terurai Kan begitu Mampu terurai Ya mampu terurai Mampu terurai Dan dia itu Sifatnya Bisa Melepaskan Energi yang Kuat Nah itulah yang disebut dengan Radioaktif Ya Nah radioaktif Jadi Radiumnya Itu berasal dari Kata Apa tadi Dari Uranium Ya Dari uranium Kemudian radioaktifnya itu Dia Berasal dari Sifatnya Ya Kemudian disini ada juga Yang Ilmuwan Inggris Namanya Rutherford Nah Itu dia Mengujikan sebuah unsur Yang mengalami peluruhan Atau Disebut dengan atom Ya Inti atom Nah inti atom Yang dia Mengalami peluruhan Artinya peluruhan itu Dia mengalami Apa namanya Ini Mengalami Meluruh gitu Jadi unsurnya itu Dia meluruh Meluruh itu artinya dia Misalkan dia awalnya Satu gitu kan Kemudian dia meluruh Jadi setengah Jadi seperempat Nah Hingga dia mengecil 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 Itu yang disebut dengan Peristiwa peluruhan Nah jadi Rutherford ini dia Apa namanya Menjelaskan bahwasannya Atom-atom itu Dia mengalami peluruhan Atau mengalami apa Mengalami Apa namanya Fase Pengecilan Nah jadi Partikel-partikel Kecil dengan Kecepatan tinggi Dan sinar-sinar Menyebar dari Inti atom Kesegala arah Para alih kimia Memisahkan sinar-sinar Tersebut Kedalam aliran Yang berbeda Dengan menggunakan Medan magnet Dan Ternyata Ditemukan Tipe Tiga tipe Radiasi nuklir Yang berbeda Yaitu Sinar alfa Beta Dan gamma Semua Radionuklida Secara alami Memancarkan Salah satu Atau lebih Dari Ketiga Radiasi tersebut Nah jadi Disini Ya Disini Ada Tiga sinar Yang digunakan Untuk Apa Untuk Memecah Suatu Inti atom Ya Jadi Inti atom itu Bisa dipecah Ya Jadi Kalau misalkan Dalam nuklir Ya Dalam reaksi nuklir Itu Inti atom itu Bisa dipecah Dengan menggunakan Tiga sinar Yaitu Sinar apa Sinar alfa Kemudian Sinar beta Dan Sinar gamma Nah Jadi Sinar sinar Inilah Yang digunakan Untuk Memecahkan Inti atom Ya Untuk Memecahkan Inti atom Ya Atau Untuk Meluruhkan Inti atom Nah jadi Nantinya Setelah Dia dipecah Ya Setelah Dipecah Inti atom Tersebut Itu akan Terbentuk Inti atom Yang baru Begitu Inti atom Yang baru Nah Inti atom Yang baru Ini ketika Ditembakkan lagi Sinar alfa Atau beta Atau gamma Itu akan Terbentuk lagi Unsur yang baru Atau Bisa disebut Dengan Apa namanya Inti atom Inti atom Inti atom Yang baru Seperti itulah Nah jadi Sinar alfa Ini Sinar alfa Ini Dia Terdiri dari Partikel-partikel Yang bermuatan Positif Nah Dia Muatannya Adalah Dua Positif Sedangkan Masa atomnya Adalah Empat Nah Jadi Masa atomnya Sinar alfa Ini Adalah Empat Sedangkan Dia Muatannya Adalah Positif Dua Nah Partikel ini Dianggap Sebagai Inti helium Jadi Apa namanya Inti helium Nah Karena mirip Dengan inti atom Helium Dua Empat Ya Jadi Sinar alfa Ini Dia Sering disebut Dengan Inti helium Atau Nomor atomnya Dua Nomor masanya Empat Sewaktu Menembus Jat Sinar alfa Menghasilkan Sejumlah Besar Ion Oleh karena Bermuatan Positif Partikel alfa Dibelokkan Oleh Medan Magnet Maupun Medan Listrik Partikel alfa Memiliki Daya Tembus Yang Rendah Partikel-partikel Alfa Bergerak Dengan Kecepatan Antara 2000 Sampai 20.000 Mil Per detik Atau 1-10% Dengan Kecepatan Cahaya Produksi Partikel alfa Oleh inti Radioaktif Dapat digambarkan Oleh persamaan Reaksi inti Jadi Misalkan Uranium Ini Partikel Inti Uranium Jadi Uranium Ini Digunakan Dalam Reaksi Nuklir Jadi Uranium Ketika Kita Tembakkan Dengan Apa Namanya Sorry Uranium Ya Uranium Partikel alfa Oleh inti radioaktif Dapat digantikan Oleh persamaan Inti Jadi Partikel Uranium Ya Itu dia Berasal Dari mana Berasal Dari Partikel Unsur Th Yang Ditembakkan Sinar Alfa Sinar Alfa Tadi Simbolnya Adalah He 24 Nah Berarti Ketika Unsur Th Itu Dipancarkan Sinar Alfa Ya Itu Nanti Akan Apa Akan Membentuk Oh Sorry Ya Sorry Perhatikan Sekali Lagi Karena Memang Ini Materinya Agak Sedikit Lumit Perhatikan Nah Jadi Begini Cara Membacanya Ini Unsur Uranium Unsur Uranium Atau Inti Uranium Ya Itu Dia Ditembakkan Sinar Alfa Ditembakkan Sinar Alfa Ya Itu Nanti Akan Menghasilkan Unsur Th Ya Dengan Sinar Alfa Tersebut Begitu Ya Jadi Ketika Unsur Uranium Itu Itu Dia Kita Luruhkan Luruhkan Begitu Kita Luruhkan Nah Maka Dengan Cara Menembakkan Sinar Alfa Maka Nanti Yang Dihasilkan Adalah Unsur Th Dengan Nomor Atom 90 Nah Nomor Atom 90 Nomor Masanya Dia Akan Berubah Ya Unsur Uranium Tadi Karena Apa Karena Ditembakkan Oleh Sinar Alfa Karena Setelah Ditembakkan Sinar Alfa Nanti Dia Akan Berubah Masanya Disini Kalau Disini 238 Maka Masa Unsur Th Atau Masa Inti Atom Th Itu Sama Dengan 234 Nah 234 Nah Kenapa Disini 234 Karena Dia Telah Ditembakkan Tadi Uranium Tadi Setelah Ditembakkan Sinar Alfa Sinar Alfa Kan Nomor Atom 4 Kan Begitu Maka Nanti 4 Karena Disini 4 Ya Ini Kita Kurangkan 238 Dikurang 4 Berarti Berapa 234 Nah 234 Kemudian 92 Ini Kan 2 He 2 Nomor Atom Sinar Alfa Untuk He Sorry Nomor Atom Sinar Alfa Atau Unsur He Itu kan Sama Dengan 2 Berarti 92 Dikurang 2 Sama Dengan Berapa 90 90 Nah Maka Disini Akibat Dari Peluruhan Unsur Apa Uranium Ya Karena Ditembakkan Oleh Sinar Apa Tadi Sinar Alfa Itu Dihasilkan Unsur Apa Unsur TH Ya Unsur TH Berarti Unsur TH Disini Berapa Ininya Nomor Atom 90 Nomor Masanya 234 Nah Demikian Juga Kalau Misalkan Unsur TH Unsur TH Nanti Ya Unsur TH Ditembakkan Sinar Sinar Alfa Itu Nanti Akan Berubah Nanti Ya Bukan Unsur TH Lagi Nah Jadi Itulah Intinya Itulah Maksudnya Tadi Apa Dia Akan Mengalami Perubahan Inti Atom Ketika Ditembakkan Apa Sinar Alfa Atau Sinar Beta Atau Sinar Gamma Ya Jadi Dia Akan Mengalami Apa Mengalami Perubahan Inti Atom Ketika Apa Ketika Ditembakkan Sinar Alfa Beta Maupun Gamma Nah Jadi Yang Harus Kita Ingat Adalah Sinar Alfa Itu Nomor Atom 2 Sedangkan Nomor Masanya Adalah 4 Nah Bagaimana Kalau Sinar Beta Nah Sinar Beta Itu Dia Partikel Bermuatan Negatif Nah Jadi Sinar Beta Ini Dia Nomor Atomnya Itu Sama Dengan 4 Nomor Masanya 0 Nah Jadi Nah Ini kan Tadi Unsur Th Dapat Unsur Th Nah Nah Ketika Unsur Th Ini Ditembakkan Sinar Alpa Oh Sorry Sinar Beta Nah Ketika Unsur Th Ditembakkan Sinar Beta Unsur Beta Ditembakkan Sinar Beta Nah Jadi Kalau Misalkan Unsur Th Ditembakkan Sinar Beta Nanti Nanti Akan Dihasilkan Inti Atom Pa Dengan Nomor Atom 91 Nomor Masa 234 Paham Ya Jadi Ketika Apa Namanya Ketika Unsur Th Ditembakkan Sinar Beta Maka Akan Dihasilkan Apa Akan Dihasilkan Inti Atom Pa Dengan Nomor Atom 91 Nomor Masa 234 Paham Ya Bisa Ya Nah Jadi Sinar Beta Ini Kenapa 234 Kita Perhatikan Karena Disini Sinar Beta Itu Nomor Masanya 0 Sedangkan Nomor Atom Adalah 90 Min 1 Jadi 90 Di Oh Sorry Positif 1 Ini ya Positif 1 Nah Jadi Untuk Kita Lihat Nah Jadi Oh Sorry Jadi Dia Ini Partikel Apa Namanya Ini Partikel Daripada Ini ya Sinar Beta Partikel Sinar Beta Ini Dia Min 1 Min 1 Min 1 Jadi Jadi Disini Kalau Misalkan Dia Sinar Th Ya Ditembakkan Dengan Unsur Eh Sinar Unsur Sorry Apa Namanya Ini Intiatom Th Ditembakkan Dengan Sinar Beta Dengan Dengan Apa Namanya Dengan 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 Nomor atom Min 1 Dan Nomor Masa 0 Maka Dihasilkanlah Apa Dihasilkanlah Intiatom Yang baru Yaitu Siapa PA 91 Dengan Nomor atom Dengan Nomor Masa 2 3 4 Nah Jadi Inilah dia Hasilnya Begitu Nah Jadi Demikian Ya Sama Dengan Yang ini Tadi Uranium Itu Ya Jika Ditembakkan Sinar Alpha Dia Akan Menghasilkan Unsur Th Begitu Ya Kalau Misalkan Th Ditembakkan Sinar Beta Sinar Beta Simbolnya Adalah E Maka Yang dihasilkan Nanti Disini Adalah Sinar Eh Sorry Intiatom PA Ya Intiatom PA Nah Karena Nanti PA Ini Ya PA Ini Dia Ketika Dia Apa Namanya Dikurangkan Satu Hasilnya Berapa Hasilnya Adalah 90 90 234 Dikurangkan Dengan 0 Hasilnya Adalah 234 Nah Itulah Kenapa Terbentuk Intiatom PA Kenapa Bukan Intiatom Yang Lain Nah Kalau PA Ini Nanti Ditembakkan Juga Dengan Sinar Yang Lainnya Nah Itu Akan Bisa Membentuk Intiatom Yang Baru Nah Demikian Jadi Tergantung Dia Dari Sinarnya Tergantung Dari Sinarnya Apa Kan Begitu Nah Ini kan Hasil Penembakan Dari Uranium Itu kan Dia Hasil Penembakannya Terbentuknya TH Dan Sinar Tersebut Begitu Demikian Juga Dengan TH Ini Ini Nanti Hasil Penembakannya Itulah Terbentuk Nanti Apa Unsur PA Atau Intiatom PA Dengan Sinar Tersebut Begitu Nah Kemudian Sinar Gamma Nah Sinar Gamma Ini Dia Proses Peluran Radioaktif Yang Memancarkan Partikel Alpha Dan Beta Ini Menyebabkan Inti Berada Dalam Keadaan Energetik Nah Sehingga Inti Selanjutnya Kehilangan Energi Dalam Bentuk Radiasi Elektromagnetik Yaitu Sinar Gamma Nah Sinar Gama Mempunyai Daya Tembus Besar Dan Berkas Sinar Ini Tidak Dapat Dibelokkan Medan Listrik Maupun Medan Magnet Sinar Gamma Mempunyai Panjang Gelombang Yang Sangat Pendek Nah Jadi Sinar Gamma Sinar Gamma Itu Dia Apa Tadi Memiliki Memiliki Daya Tembus Yang Yang Besar Ya Oke Nah Untuk Sinar Gamma Ya Untuk Sinar Gamma Itu Dia Apa Namanya Simbolnya Simbolnya Adalah Ini Jadi Dia 0 0 Nomor atomnya 0 Nomor Masanya 0 Nah Jadi Kalau Misalkan Suatu Unsur Ya Yang Ditembakkan Oleh Sinar Gamma Itu Akan Tetap Menjadi Unsur Tersebut Paham Ya Tetap Menjadi Unsur Tersebut Paham Ya Kalau Misalkan Dia Tembakan Dengan Unsur Tersebut Unsur Sinar Gamma Maka Dia Akan Tetap Menjadi Unsur Tersebut Beda Dengan Kalau Dia Tadi Apa Kalau Dia Tadi Ditembakkan Dengan Sinar Alpha Unsurnya Dia Akan Menjadi Unsur Yang Lain Contohnya PO 84 210 Itu Ditembakkan Sinar Alpha Maka Dia Akan Menghasilkan Unsur Lain Dengan Sinar Alpha Atau Inti atom Yang Lain Dengan Sinar Alpha Nah Jadi Disini Unsur Lainnya P B Ya Kan Nah Sebenarnya Ini Ya Ini Apa Namanya Peluruhan Alpha Ya Peluruhan Beta Itu nanti Akan kita Pelajari Di Pertemuan Berikutnya Ya Ini Untuk Pengenalan Ya Untuk Pengenalan Sengaja Ustadz Ambil Dari Buku Ya Supaya Lebih Banyak Yang Bisa Ditangkap Untuk Apa Namanya Untuk Peluruhannya Ya Untuk Peluruhan Daripada Unsur Unsur Radioaktif Itu Akan Ustadz Tampilkan Dalam Untuk Slide Minggu Depan Ya Dan Akan Kita Bahas Di Pertemuan Berikutnya Oke Demikianlah Materi kita Hari ini Ya Untuk Pengenalan Tentang Zat Radioaktif Nah Jadi Zat Radioaktif Ini Nanti Gunanya Banyak Bisa Untuk Nuklir Bisa Juga Untuk Ronsen Kedokteran Ya Menggunakan Terapi Terapi Sinar Begitu Ya Nah Terapi Sinar Misalkan Untuk Menyembuhkan Kanker Nah Itu Dia Menggunakan Sur Radioaktif Nanti Ditembakkan Sinar Sehingga Kankernya Bisa Berubah Apa Namanya Bisa Dia Melepaskan Atau Meluruh Kan Begitu Nah Akibat Kanker Tersebut Meluruh Otomatis Nanti Bisa Sembuh Kan Begitu Nah Itulah Fungsi Daripada Fungsi Daripada Sinar Sinar Ini Gitu Ya Oke Demikianlah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih